Arief Wahyu di Kepala Syah Bandar UPT PPP Mayangan, selaku pioner pertama kali di Indonesia tersebut. Mencanangkan seluruh warga di sekitaran pelabuhan perikanan pantai Mayangan, wajib untuk menjadi anggota BPJS Ketenaga Kerjaan. Hal ini dilakukan agar semua penggiat seperti buru nelayan, ABK, pelaku usaha perikanan, pedagang dan komunitas laut, bisa terlindungi program BPJS Ketenaga Kerjaan. Mereka akan mendapatkan santunan dari pemerintah. Jika meninggal dunia karena terjadi kecelakaan kerja, para ahli waris mendapatkan santunan tunai sebesar Rp42 juta. Di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan sudah terdaftar Rp4.192 dari nelayan yang mengikuti BPJS Ketenaga Kerjaan. Dan pada hari ini kita melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendaftaran anggota baru dari komunitas Kungkum, Surya Citra Bari sebanyak 74 orang. Jadi kita di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan, kita mencanangkan menjadi zona wajib BPJS Ketenaga Kerjaan. Sebagai perlindungan buat semua yang bergiat di pelabuhan, mulai dari nelayan, kemudian pelaku usaha lainnya juga yang dari komunitas Kungkum di Pantai Mayangan. Kita berharap dengan semua yang bergiat di pelabuhan, baik nelayan, pelaku usaha perikanan dan pedagang, dan buru nelayan, juga komunitas Kungkum mendapatkan suatu perlindungan buat mereka seandainya terjadi kecelakaan, insiden, jadi mendapatkan pertanggungan dan asuransi dari pemerintah. Jadi ini terobosan baru ya, jadi pelabuhan mayangan ini, kami BPJS Ketenaga Kerjaan berdasarkan dengan UPT Pelabuhan Perikanan Mayangan Kota Probolinggo, ini sebagai pionir pertama kali yang mengajibkan seluruh warga yang ada di sekitar pelabuhan mayangan ini sebagai peserta BPJS Ketenaga Kerjaan. Harapannya seluruh aktivitas pekerja, pekerjaan yang ada di sini mulai dari petani, nelayan, perikanan, pedagang K5 yang ada di sekitar sini, apapun jenis pekerjaan yang ada di sini itu dapat terlindungi program BPJS Ketenaga Kerjaan. Jadi semua masyarakat di sekitar pelabuhan di sini merasa aman, merasa terlindungi dalam melakukan aktivitas pekerjanya. Ada kecelakaan kerja, semuanya ditanggung, ada yang meninggal, ada santunannya, semua aktivitas pekerjaan di sini semuanya dapat terlindungi. Dan ini pionir yang pertama di Indonesia. Ya, Alhamdulillah Pak ya, kita sudah sebagian sih merasa Indonesia ada protek, ada perlindungan dari pengurus ke anggota ya, atau pengurus ke peserta gitu lah ya. Betul, saya sangat terima kasih ke Ibu Gubernur ya, telah membolehkan masyarakat kota Provolingo dan sekitarnya untuk melakukan aktivitas kumkum yang sangat bermanfaat sekali bagi kesehatan dan kesembuhan masyarakat. Berharap, kawasan UPTPPP Mayangan masuk zona integritas wajib BPJS Ketenaga Kerjaan ini akan mendapat dukungan penuh dari para nelayan dan pelaku usaha perikanan, sehingga mereka benar-benar terlindungi saat terjadi kecelakaan di darat maupun laut. Tim Museum TV, menginfokan.